Harga rampai dan juga tomat anjlok di pasaran tak tanggung-tanggung harga rampai dan juga tomat hanya berkisar Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya Anjloknya harga tomat sudah terjadi sejak satu bulan lalu Salah satu pedagang di pasar gintung Kota Benterlampung menuturkan bahwa turunnya harga rampai ini bersamaan dengan turunnya harga tomat Hal ini terjadi kurang lebih sejak satu bulanan yang lalu Untuk saat ini harga rampai dengan kualitas terbaik hanya dihargai Rp3.000 sedangkan harga tomat yang paling bagus hanya dihargai Rp5.000 Bude, untuk harga tomat sekarang berapa Bude? Sekarang Rp5.000 Rampai Rp5.000 Rp6.000 Oh Rp6.000 yang paling bagus ya? Ya, tomat Rp5.000 Kalau harga rampai yang paling rendah ya Bude, Rp6.000 ini? Paling bagus Paling bagus Biasanya harga rampai berapa Bude? Apa? Biasanya kalau lagi gak murah harga rampai berapa? Balik ke mereka Biasanya itu Rp12.000, Rp15.000 sampai Rp20.000 juga Berbalik dengan harga rampai yang anjlok, harga cabai di pasaran mengalami kenaikan Kenaikan terjadi sejak 4 hari yang lalu Hal ini diakibatkan karena kurangnya stok dari para petani akibat dari musim penghujan Pada pedagang berharap adanya pengawasan dari pemerintah khususnya untuk harga bahan pangan agar kembali stabil jelang akhir tahun 2020 Dari Kota Badar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Dari Kota Badar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Dari Kota Badar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Dari Kota Badar Lampung, Putri Purnama, Metro TV